Bagaimana kita tidak tahu dana ratusan triliun itu dikemanakan, prioritasnya tidak jelas, ada yang harusnya dilanjutkan tapi tidak dilakukan, Bang Indra. Lalu ada juga informasi tadi yang diberikan justru oleh mantan menteri. Kenapa bisa begitu Bang? Justru mantan menteri yang justru membuka kalau ada dana yang sebenarnya dialihkan ke sini loh. Gimana Bang Indra melihat itu? Sebetulnya kalau kita bicara hulunya atau penyebabnya, karena kita tidak tahap konstitusi. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, pasal 31 ayat 1 tidak diikuti. Karena harusnya itu di Indonesia itu sekolah nggak boleh diseleksi. Karena semua punya hak yang sama kan. Ini Indonesia mungkin satu-satunya negara yang buat sekolah aja harus diseleksi. Padahal yang namanya pendidikan itu adalah hak asasi. Sama kayak kebutuhan kita beribadah. Bayangin kalau kita ke masjid, ke gereja, harus diseleksi. Yang pintar aja yang boleh masuk masjid. Yang rumahnya dekat aja diukur yang boleh masuk masjid, masuk gereja. Kan itu melanggar hak asasi. Tapi itu buat di Indonesia hal yang biasa. Dan tiap tahun kita selalu bertemu dengan masalah yang sama. Pasal 31 ayat 2 juga dilanggar. Dikatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya. Sampai sekarang itu kan pemerintah belum membiayai pendidikan dasar. Karena faktanya pemerintah hanya menyalurkan yang namanya dana BOS. Sedangkan BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.